Dalam persidangan kasus tindak pidana perpajakan yang mendakwa Oknum Direktur CV MTM di Pengadilan Negeri Palu belum lama ini, pria berinisial AA alias Amiruddin diganjar majelis hakim dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan denda sebesar 7,23 miliar rupiah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Menurut Kanwil DJP Sulutenggo Malut Arief Mahmudin Suri, Amiruddin terbukti bersalam lakukan tindak pidana menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT dan atau keterangan pajak yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Perbuatan Amiruddin ini menurut Sahuri dapat menyebabkan kerugian negara. Dijelaskan Sahuri bahwa Amiruddin telah melakukan pelaporan SPT yang tidak benar selama kurun waktu Januari 2022 hingga Desember 2022 dan menyebabkan kerugian negara sebesar 3,62 miliar rupiah. Pajak-pajak yang melakukan tindak pidana berupa menyampaikan SPT PPN dari masa Januari sampai dengan Desember tahun 2020 yang isinya tidak benar dan tidak lengkap. Kemudian pidana kedua yang dilakukan yang bersambutan memungut pajak PPN dan tidak disetorkan kepada Direkturat Jendera Pajak. Sehingga berdasarkan keputusan pengadilan yang bersambutan dipidana 1 tahun 6 bulan penjara. Kemudian ditambah dengan denda pidana sebesar 7,23 miliar. Ditambahkannya juga penegakan hukum ini harus terus dilakukan dengan konsisten sebagai upaya pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak. Diharapkan hal ini dapat memberikan efek jerah bagi para pelaku penyelewengan perpajakan. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.